Melindungi dan memelihara sehingga dalam masa-masa COVID-19 Tuhan telah memberi kekuatan, memberikan pengharapan, iman Sehingga mereka satu keluarga menjadi pulih dan sembuh Biar Tuhan tetap memberikan kesegaran pemulihan lebih lanjut Jika ada hal yang tidak baik mungkin yang masih tersisa Kiranya Tuhan bersihkan semuanya di dalam Ayo kita berdoa yuk Bapak kami dalam surga, kami berdoa untuk keluarga di tempat ini Sebab Tuhan jaga lindungi semuanya Dan kami mendengar berita sukacita Bahwa saudara kami Dingkian dan istri dan keluarganya Tuhan sudah jaga lindungi dan sembuhkan Namun juga kami berdoa Tuhan untuk ibu daripada Dinghiong maupun Dingkian ini Yang sedih karena anak yang pertama telah meninggal Kiranya Tuhan tolong berikan penghiburan Dan menghibur keluarga yang ditinggalkan Karena apa yang Tuhan sudah ambil pasti Tuhan juga memberi sesuatu kepada mereka Berdoa romu yang kudus supaya mereka menjadi kuat Menyertegar dan terhibur Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur Atas kemurahan kasih Tuhan Sehingga saudara kami, keluarga daripada Akok sama semua anak-anaknya Tuhan jaga lindungi sampai hari ini Bahkan mereka boleh menjadi pulih, sembuh Dan Tuhan memberkati pekerjaan rumah tangga kesehatannya Nah, salam saudara Erick Saya dengar dari teman-teman khususnya Pak Simon Semarang Bapak-bapak, anak, ya kena isolasi mandiri Tetapi puji Tuhan sudah mengalami pemulihan Tetapi ada ibu yang sedang sekarang mungkin sedang kambuh atau lebih berat Yaitu mungkin katanya pingsan Tapi tetap percaya kepada Tuhan mengandalkan Dan tetap semangat Gereja tetap mendoakan Pak Erick, anak, dan mama Kita berdoa dulu Kami berdoa untuk Pak Erick Juga untuk anaknya yang Tuhan telah mulai memulihkan Bahkan ibunya sekarang yang sakit Tuhan kiranya menjamanya Mengampuni dosa, memberikan kekuatan kasih, damai sejahtera, sukacita Salam JJ, saya dengar katanya sekarang isolasi mandiri Bapak juga berdoa Para gembala, anak-anak Yes juga berdoa Gereja juga berdoa Ya, saya akan berdoa untuk JJ ya Bapak kami dalam surga Kiranya Engkau memberkati Pak Prabowo, istri dan anaknya JJ saat ini yang isolasi mandiri Memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan Biar kasih damai sejahtera Tuhan Memberikan hikmat supaya menjadi sembuh Ya Pak, hari ini rame, bagus Ya, berdoa, bagus Wih, masak ya Iya, Pak, besok Oh, ya, wis Mana Bapak? Ada, Pak Masya, ayo Ayo Kita mau doa sebentar Ayo, ayo, Masya, ayo Bapak, Pak Samuel Bis, doa Sementara, ayo Apa kabar? Shalom, apa kabar? Mari keluar sebentar, lah Nah Ya, Pak, baik-baik, lah Ya, syukur, lah Tuhan sebentar, ya Bapak, ya Bapak kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kami berdoa memberkati rumah ini Memberkati Pak Budi, keluarga, dan anak-anaknya semua Supaya Tuhan menjaga, melindungi rumah gari Memberikan berkat, rahmat, anugerah Tuhan Masa depan Tuhan supaya mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa Dan dipakai Tuhan dengan heran Di dalam nama Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan rumah tangga kesehatannya semua Dan Tuhan kau lindungi semuanya Di dalam nama Yesus Kristus Supaya apa yang dikerjakan anak-anaknya dan Pak Budi semuanya Tuhan memberkatinya Saya dari jemaat Bes Davan Pak Budi Ono Pak Budi Ono dari jemaat Bes Davan Davan Jadi saya ada ke jalan mungkin sakit semua di rumah itu Termasuk anak saya, istri saya ada lima orang Sakit semua ya Cuma ya saya anggap itu sakit tenggoron, sakit gitu aja Saya minum antibiotik, minum biogesik Minum air banyak, minum air jahe Ya makan terus Dalam waktu hanya kurang lebih semingguan Semua tau-tau juga Enggak ada masalah sampai hari ini Ya kira-kira sebulan nih Sebulannya kurang lebih sebulan setengah yang lalu Saya sangat berterima kasih dengan gereja Bes Terutama kepada Bapak Gembala ya Juga Gembala Senior Juga Gembala yang lain Cukup perhatikan saya Khususnya Pak Gembala Senior Berapa hari berturut-turut memberi saya berkat Kiriman berkat makanan Jadi saya itu waduh luar biasa Dan seterakhir saya juga diberikan satu obat Obat ya juga untuk menanggulangin kalau ada penyakit yang dampaknya seperti sekarang ini Ini bisa diminum dengan ini Jadi saya memang dikasih satu obat penanggal itu sama Pak Gembala Senior Jadi saya sangat terima kasih sama gereja Bes Luar biasa Karena Pak Gembala Senior itu sangat-sangat luar biasa Dia melakukan untuk Tuhan itu Untuk sesama itu luar biasa Ada ini gak Pak Mucin kunjungan langsung atau didoakan langsung pernah atau didoakan pihak? Pihak dari doa pagi dari Pak Gembala Mengenai anak saya yang sedang sakit juga Masih butuh perawatan Yang barusan tadi keluar itu Kalau kami semua ini sudah sampai saat ini luar biasa Tangan Tuhan ikut campur Untuk melepaskan semua dari sakit Yang barusan yang kita alami Tapi saya rasa saya gak berbicara masalah seperti itu Saya hanya bicara teguran saya sakit Serak gak enak Jadi saya merasa radang Saya kasih antibiotik Saya bergerja di Bes IDC Nama saya Roy Saya Ibu Surya Ibu Surya Ibu Bapak mungkin sudah berapa lama bergerja di gereja Bes? Sejak awal bu kak dari gereja Bes Oh sejak awal ya Di IDC ya Di IDC apa? Kejalannya itu sih Waktu itu kayaknya sih Mau flu gitu ya Tapi kok ingus ini gak bisa keluar gitu loh Kok kenapa ya? Terus akhirnya dapet tiga hari Akhirnya saya gak bisa Penciuman saya gak berfungsi gitu loh Terus akhirnya sama cuami saya dibawa tes Itu Bukan PCR waktu itu ya Antigen Waktu itu Khawatir gak bu atau takut? Apa perasaan ibu waktu kenal kau? Waktu itu ya Namanya sekarang lagi Musim itu ya Corona ya Saya ya Akhirnya juga terkejut juga Kok bisa gitu loh Padahal saya juga gak kemana-mana gitu Akhirnya saya juga Namanya kita percaya sama Tuhan Yesus Saya pasrah Itu Terus suami saya mungkin Terus menghubungi Pak Fengky Awal langsung Pak Fengky memberikan Obat Vitamin Ya ada vitamin Ada obat Ada Terus perhatian Kami juga mengucap syukur Sama Tuhan Pergerakan Tuhan Dalam Gereja Best Saya juga Makan tentang makanan Selama saya isomen itu Dibantu sama Gereja Best Sehari itu Dikirim dua kali Itu lengkap Itu lengkap ada 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 Anu apa Ikan sayur Ada Bahkan ada telur Jadi Terlengkapin vitaminnya juga Makanannya gak kekurangan Bapak Fengky Cari obat Cari obat sulit Sulit cari obat Tiga hari Tiga hari Cari obat Susah Tidak ada Tutup semua Habis Kehabisan semua Jakarta Terakhir Saya hubungi Pak Fengky Lalu waktu Pak Fengky Tahu Apakah langsung Diberikan Langsung Waktu itu Pak Fengky juga Gak ada Diberikan alternatif Obat Apa Evermending Sementara Pak Fengky bilang Daripada Istri Mubarak Minum ini Tuluhan Sambil Menunggu Obat yang lain Saya dapat Obat Afikan Ternyata Puji Tuhan Tuhan baik Selesai Begitu selesai Saya Bicara sama Pak Fengky Anak saya Cari lagi Langsung Dapat Sesuai Pas Pas dengan Kebutuhan Pas Pas Tidak Kurang Tidak Lebih Sesuai Dengan Apa Yang Dokter Suruh Cari Empat Pusuk Langsung Langsung Saya laporan Sama Pak Fengky Juga Bahwa Saya Itu Kebaikan Tuhan Amin Sudah 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 Membaik Bahkan Kemarin Anu itu Periksa itu Sudah Negatif Semua Bapak Bapak Juga Ikut Periksa Negatif Semua Kesaksian Bisa Dibuat Kesaksian Juga Ini Luar Biasa Tuhan Kita Ibu Sakit Positif Satu rumah Saya Sama Ibu Sama Anak Saya Tapi Tuhan Jaga Saya Melindungi Saya Lepas Itu Kebaikan Tuhan Tidak Bisa Saya Lupakan Semua Budi Semua Orang Mengira Saya Ternyata Enggak Itu Yang Saya Banggakan Di Tetangga Tetangga Saya Tetangga Tanya Kok Enggak Kena Covid Saya Cuma Bilang Siapa Tuhannya Saya Cuma Bilang Siapa Tuhannya Aku Punya Jaga Aku Sampai Sekarang Tidak Ada Masalah Habis Dua hari Yang Lalu Ada Tes Saya Lagi Saya Tes Lagi Negatif Lagi Mereka Mereka Merasa Hiri Hati Sama Saya Kenapa Saudara Saudaranya Dia Semua Kena Coba Saya Orang Nasrani Tidak Itu Tuhan Yang Tuhan Tuhan Kita Memang Luar Biasa Kalau Saya Itu Percaya Bahwa Tuhan Sudah Menyembuhkan Saya Waktu Itu Dapat Lima Hari Saya Mimpi Mimpi Itu Kan Ya Namanya Rumah Saya Kan Kecil Saya Taruh Di Kamar Terus Malam Itu Saya Mimpi Seperti Ini Tahu Tahu Anak Saya Ini Apa Kok Ada Kok Ada Kotoran Jatuh Terus Saya Tidak Punya Lampu Merah Kok Ada Cahaya Merah Sebentar Lagi Itu Sepertinya Ada Yang Masuk Ketempat Saya Itu Seorang Perempuan Perempuan Itu Iblis Karena Dengan Ketawanya Itu Saya Tahu Kalau Itu Iblis Gini Saya Pegang Sama Saya Tidak Bisa Lepas Lepas Dia Melayang Lagi Saya Pegang Lagi Tidak Bisa Terus Tetap Gitu Terus Rambutnya Panjang Seperti Gini Saya Tidur Tidak Pegang Gini Tidak Bisa Lepas Terus Akhirnya Saya Gini Dalam Nama Dalam Nama Tuhan Yesus Dia Mepet Tembok Saya Tambah Lagi Dalam Nama Tuhan Yesus Hilang Saya Terima Kasih Tuhan Tuhan Kau Sembuhkan Saya Kami Percaya Kesembuhan Dari Tuhan Iblis Sudah Dikalaukan Tuhan Dan Kami Percaya Saya Sudah Bisa Sembuh Saya Gitu Puji Tuhan Saya Akhirnya Dibawa Sama Pak Roy Itu Tes PCR Itu Hasilnya Tiga Hari Sebelum Hasil Keluar Saya Sudah Anu Bisa Mencium Bau Itu Sudah Bisa Aku Puji Tuhan Pak Jami Saya Sudah Sembuh Puji Tuhan Tapi Saya Mengikuti Aturan Isomen Itu Jadi Saya Sampai Selesai Isomen Tapi Saya Sudah Bisa Bau Dan Kondisi Saya Juga Tuhan Tuhan Keluar Biasa Semua Kebaikan Tuhan Amin Puji Yang Dibirikan Kepada Keluarga Kami Selama Kepada Keluarga Kami Selama Itu Saya Sakit Tidak Ada Kekorangan Sesuatu Apapun Kerja Bes Melalui Pak Penggi Yang Menuhi Seganya Ya Terima Kasih Kepada Tuhan Yesus Yang Tidak Salah Memilih Pak Penggi Sebagai Pelayan Sebagai Hambanya Luar Biasa Luar Tidak Kepada Duke Tidak Tidak Tidak